Wow, kembali lagi dengan West Gaming Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everybody Oke, kali ini kita akan sedikit mereview ya teman-teman Disini sudah tampak Ya, ini adalah logam mulia teman-teman Tapi yang perlu kalian ketahui Logam mulia itu memiliki 4 jenis kemasan ya Saya sekarang bercerita hanya produk Antam saja Ya, hanya produk Antam Ya, yang menurut saya Antam itu yang levelnya paling tinggi Paling mahal, paling diterima Kalau dijual itu paling mahal Kalau Tokomas itu maunya Antam Itu menurut saya ya Tidak tahu kalau menurut orang lain Nah, teman-teman Sekarang ini adalah kemasan versi terakhir Versi sekarang di 2024 masih seperti ini Kemasannya dengan seperti ini Logo ya Terang ini Tulisannya terang Gambarnya juga terang Kemudian di belakang ada corak-corak batik seperti ini Ya Oke Kemudian Versi sebelumnya itu seperti ini Versi sebelumnya Nih Versi sebelumnya seperti ini Oke ya Ini versi sebelumnya Ya Nah, bisa disini kelihatan bagaimana perbedaannya Ya Perbedaannya ada di kemasan teman-teman Ini Tidak terlalu terang Dan ini Sangat terang Kemudian versi sebelumnya Adalah seperti ini teman-teman Oke ya Versi sebelumnya adalah versi seperti ini Ya Dia kemasannya seperti ini Nah Selati ISI Logo Mulia Antam Dengan emas Bertuliskan potret Berdiri tegak Ada versi yang menurut saya versi pertama Yaitu versi dia Mengguling seperti ini Jadi tulisannya juga datar Atau Landscape teman-teman Ya Nah Sekarang Kalau kalian beli emas yang ini mahal Dengan Atau harganya sesuai dengan pasar Ini mahal Ya karena apa? Karena ini versi terbaru Kalau kalian dapat yang ini Ini lebih murah Kenapa? Karena dia Versi lawas Versi tidak seperti ini Kemudian Kalau kalian menemukan lagi Ada yang jual seperti ini Lebih murah lagi harga dari pasaran Misalnya Misalnya Satu gramnya 500 ribu Yang ini di 450 atau 480 Atau Berapalah Yang dijual orang Kok murah? Ya bener murah Karena ini versi lawas Kemudian ada satu lagi Yang kata saya tadi Versinya versi landscape Itu Lebih murah lagi dijual orang Kenapa? Ya karena versinya Versi lawas Versi-versi yang sangat Old Sangat sepuh Nah itu guys Jadi kalau kalian punya emas yang ini Kalian masih simpan Atau emas yang versi sebelumnya Versi yang mendatar Itu masih kalian simpan Dan Kalian akan jual Misalnya Bulan ini Ini tanggal berapa ini Di bulan Februari Januari Atau Maret Kalian jual yang kemasan seperti ini Atau versi yang sebelum Versi yang paling lawas itu menurut saya Karena saya baru pertama kali Main emas ini 2014 Teman-teman Nah itu kalau kalian jual Itu harganya tidak akan semahal ini Karena ini versi terbarunya Jangan sampai Antem mengeluarkan versi lebih baru lagi Nah itu guys Jadi ya Kayak kita beli kendaraan lah ya Versi yang lawas Nanti kalau dijual Harganya lebih murah Kalau versi yang terupdate Lebih mahal Ya sama Dia menyiasatinya seperti ini guys Nah Kalau kalian jual ke toko emas Ya jangan kaget Kalau ada potongan Kemasan Potongan kemasan itu seperti apa? Ya ini tadi Ini yang paling mahal Diterimanya Bisa selisih mungkin 20 ribu Atau berapa Ya kalau dikalikan 1 gram Tidak masalah Kalau dikaliin 1 kilo Kan banyak teman-teman Nah versi yang ini Kalau kalian jual lebih murah Kenapa Kenapa ini Kita jual ini Kenapa ini Tidak semahal ini Dijual di toko emas Padahal sama-sama emas Ya itu tadi Karena beda kemasan Ya teman-teman Emas tetap sama Tapi kemasan beda Itu ya The power of kemasan Nah kemudian Kalau kalian punya ini Kalian harus jaga juga Kemasan ini teman-teman Nah dia ini seperti ini Nah dia ada plastik yang seperti ini Nah ini dijaga Ini plastik ini Jangan sampai Lepas sobek atau Ya kalau kemasan rusak juga Jadi pengaruh nanti ya Karena Waktu kalian beli ini Biasanya dapat ini juga guys Nah masuk seperti ini Nih Seperti ini Dia tersiman terjaga Jadi kemasan tidak rusak Jadi menurut saya Logam mulia ini Yang penting kalian jaga kemasan Untuk membuktikan Bagaimana keaslian Dari barang-barang ini tadi Ya Logam mulia ini Mungkin kalau menurut saya Kalian bisa bawa ke pegadaian Minta cek Minta tanyakan Dengan pegawai mereka Ya baik penaksir Atau pengelola Atau dengan kasirnya Bagaimana membuktikan ini Asli atau tidak Bawa aja ke sana Mereka punya batu uji Tapi kendalanya ini Sudah di Apa Laminating ini Tapi mereka tahu kok Yang mana asli Mana bukan Mereka tahu Oke ya teman-teman ya Nah scan barcode ya Bisa kelihatan yang mana yang asli Mana enggak Oke ya Itu Itu untuk perbedaan-perbedaannya Teman-teman Nah saya berbicara Merek Antam ya Bukannya saya mempromosikan Antam Nah sedangkan Kalau yang baby gold Seperti ini Nah ini Buatan UBS Galeri 24 ini Punya pegadaian ini Nah ini Hanya 0,1 gram Ya mungkin harga 10.000 rupiah mungkin ya Kalau punya 4 Berarti 40.000 Ini sering dikasih untuk Ya saat lebaran Saat ya hadiah-hadiah lah Untuk keponakan Seperti itu guys ya Jadi itu ingat guys ya Saya tunjukkan lagi kemasannya Seperti ini Seperti ini Ya Dan Mana lagi tadi Seperti ini Nih Yang kemasan satu Saya enggak punya Kemasan yang pertama saya Yang paling lawas ya 2014 itu saya pernah ingat Saya pertama kali beli itu Kemasan lawas Dia tulisan sama Cover sama Plastik sama Tulis-tulisan sama Yang membedakan hanya Ininya aja Ya Miringnya itu beda Ini berdiri Portrait Sedangkan itu Landscape Nah itu lebih murah lagi guys Oke sekarang sudah paham Jadi kalau kalian punya Emas yang lama Segera aja Segera aja ditukar Dengan emas yang baru Seperti ini Oke Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa